Informasi korporasi berikutnya, PT Aneka Gas Industri TBK, AGEI akan mulai membayarkan dividen tunai tahun buku 2018 sebesar 3,25 rupiah per unit saham kepada pemegang sahamnya di 11 Juli 2019 ini. Pembayaran dividen tunai akan dibayarkan oleh perseruan kepada pemegang saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang tercatat pada tanggal 24 Juni 2019. Ada pun untuk akhir perdagangan saham dengan kum dividen di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan pada tanggal 20 Juni 2019. Sedangkan untuk awal perdagangan saham dengan kum dividen di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan di 21 Juni 2019. Seperti diketahui sepanjang periode tahun buku 2018 perseruan berhasil meningkatkan kinerjanya dibanding dengan periode tahun sebelumnya di 2017 di mana perseruan berhasil membukukan pendapatan sebesar 2,07 triliun rupiah dari sebelumnya 1,84 triliun di 2017. Laba bersih yang dibukukan sebesar 99,73 miliar rupiah dari sebelumnya 85,57 miliar rupiah di 2017. Dan ini adalah pergerakan dari AGEI terkoreksi dan terakhir diperdagangkan di 535 per unit saham. 5 poin melemah. Sampai jumpa di video selanjutnya.